Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya, Kul'ana Surullah, bisa bersamai dalam satu jam ke depan di Opini obrolan pagi ini. Nah, bintang tamu kita pada hari ini, seorang mahasiswa yang luar biasa prestasinya dan aktif di mana-mana. Kita sapa dulu pagi ini, yaitu Febri Anto Ramandes. Halo Bang Febri. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Lancar ya perjalanan ke sini ya? Alhamdulillah, meskipun mendung ya. Iya, meskipun mendung gitu kan. Oke. Nah, kalau tema kita hari ini yaitu tentang edukasi wisata bahari nih. Dan di bahunya Bang Febri juga sudah ada Duta Maritim Indonesia ya? Iya, benar. Oke, 2023. Iya, benar. Sebelum kita beranjak tentang wisata bahari nih ya, pengen menggali tentang backgroundnya Bang Febri dulu nih. Nah, kalau Bang Febri sendiri, asalnya dari mana sih? Oke, sebenarnya aku kecil, itu di Bungkul Utara. Tapi udah sering juga. Lahirnya Bungkul Utara? Aku lahirnya di Kota Bungkul Utara. Oh, Kota Bungkul Utara. Tapi kecilnya di Bungkul Utara ya? Kecilnya di Bungkul Utara, sekolahnya di Bungkul Utara. Ketika SD itu aku sekolahnya di SD 1 Air Napal. Terus SMP sama SMA itu di Bungkul Utengah. Terus kuliah di kota. Jadi melalang buana di antara tiga kabupaten. Jadi Bungkul Utara, Bungkul Utengah, sama Kota Bungkul Utara. Sama Kota Bungkul Utara. Dan aktivitas sekarang artinya jadi mahasiswa? Ya, sekarang aku mahasiswa semester akhir di jurusan informatika Fakultas Teknik Universitas Bungkulu, Angkatan 2019. Oh, ini agak keluar jalur nih ya. Ya, benar. Gitu ya? Maritim tapi basically ilmunya informatika nih gitu kan. Oke. Nah, memilih informatika saat itu kenapa? Karena yang pertama sebenarnya itu juga bingung sih mau jurusan apa. Jadi waktu kelas tiga SMA aku cari-cari tentang informasi tentang jurusan apa. Karena aku suka matematika sama logika. Jadi aku lihatlah jurusan yang selaras. Dulu cuma milih dua, informatika sama pendidikan matematika di Universitas Bungkulu. Nah, alasan kenapa milih informatika karena yang pertama itu lihat prospek kerjanya tinggi. Terus juga gajinya juga lumayan. Dan tentunya aku senang di dalamnya karena ada matematika dan logikanya. Nah, ini dari informatika nih ya. Sekarang aktifnya di Duta Maritim. Yang mungkin menjadi tema kita juga yaitu edukasi wisata bahari. Sampai beralih nih mungkin ya. Gitu dari yang informatika mungkin di depan komputer yang identik dengan data. Gitu kan. Nah, beralih ke Duta Maritim atau aktif di Ajang Pajen. Itu bagaimana cerita awalnya? Sebenarnya awal pertama kali saya gabung di Duta itu 2020. Pertama kali itu saya ngikutin Duta HIV-AIDS Provinsi Bungkulu. Oh, berarti ini bukan yang pertama ya? Ini bukan yang pertama. Terus, jadi tiap tahun aku selalu ngikutin kegiatan Duta. Jadi, dari 2020 itu aku ikutin Duta HIV-AIDS. Terus, 2021 itu mulai beranjak di Duta kampus, di tingkat internal kampus. Terus, yang ketiga putra-putri kebudayaan Provinsi Bungkulu. Dan hari ini, tahun ini, Alhamdulillah di Duta Maritim. Maritim. Oh, kenapa terjun di dunia perpejenan ya mungkin ya, hitungannya? Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Karena kayak misalnya tentang public speaking, ilmu public speaking. Terus, ilmu catwalk. Kayak beradaptasi. Kayak bagaimana etika di depan umum. Itu nggak dipelajari di bangku kuliah. Jadi, kadang-kadang hal-hal gitu aja sih sebenarnya. Oke. Dari kecil, suka, emang suka dengan ngomong misalnya. Patientnya ngomong atau memang suka naik di atas panggung jadi, apa ya, showman lah gitu. Ya, kalau dulu waktu sekolah itu suka, suka, suka ngomong di depan umum, di depan kelas ya. Tapi kayak belum ada kesempatan waktu SD SMP SMA. Dulu tuh emang tertarik nih mau ikut, jadi kayak utra-putri, ikut Duta-Dutaan. Tapi belum ada kesempatan untuk mengikuti hal tersebut. Wadahnya mungkin belum cukup lah ya gitu kan di sana ya kalau sekolah ya. Ya, bener. Karena aku kan sekolahnya di kabupaten nih. Jadi, kalau mau mengikuti kegiatan-kegiatan itu harus mikir dua kali. Karena harus ngimbangin nih waktu belajar sama ngikutin kegiatan di luar, Kak. Terus, karena hal-hal itu jadi kayak nggak dulu deh. Jadi, waktu kuliah baru ngikutin ini. Iya, iya. Nah, di daerah kan tadi. Artinya kalau di daerah kan secara mungkin informasi kan masih sedikit juga. Apalagi kita masih di sekolah, kayak gitu kan. Nah, pengen tapi belum ada wadahnya gitu. Jadi, menyalurkan saat sekolah dulu kayak gimana nih ngembanginnya, belajarnya. Ngembangin, belajar public speaking ya. Jadi, di organisasi internal kampus. Eh, organisasi internal sekolah. Sekolah, iya. Dulu ikutin Duta Gendri juga sebenarnya sih. Iya, Duta Gendri. Terus juga forum anak di Kabupaten Bunggulu Tengah. Terus, aku juga kesempatan jadi wakil ketua OSIS dulu waktu SMP sama SMA. Jadi, ngembangin ilmu-ilmu soft skill itu sih di waktu organisasi di sekolah sih. Wah, luar biasa nih. Ini, Bang Febri sendiri kalau ditanya usia sekarang berapa sih? Usia ya. Aku kelahiran 2000, jadi 22 tahun. 22 ya? Karena Desember 23. 22 tahun, udah aktif di mana-mana, bahkan Duta Maritim Indonesia ini ajangnya nasional gak? Iya, benar. Ini ajang nasional ya. Ajangnya nasional gitu. Nah, dapat informasi nih, beralih gitu. Dapat informasi, Duta Maritimnya dari siapa kemarin? Sebenarnya, aku semua informasi itu aku sementiri yang carinya. Oh, di sosial media? Iya, di sosial media. Sebenarnya, apapun yang aku ikutin itu sebenarnya bermula dari aku semua. Jadi, nemunya aku, terus ngeliat nih, siapa sih ada relasi yang pernah ikut kegiatannya. Baru aku tanya-tanya, aku gali-gali sama mereka. Terus, proses perjalanan awal sudah dapat informasi. Ini pasti ngeliat dong kualifikasinya apa aja dan kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau Duta Maritim sendiri apa aja nih? Kemarin itu, pertama kali itu buka di bulan Mei ya. Mei 2023 ini, proses rangkaian seleksinya itu cukup panjang. Jadi, di bulan Mei itu buka nih. Nah, waktu itu tuh kayak masih bingung. Karena mikir lagi. Kenapa? Kenapa? Bingungnya kenapa tuh? Karena ngeliat lagi kan, ini kegiatannya udah nasional. Terus juga kayak, ini sebenarnya Duta Maritim ini, itu emang beasiswa. Namanya itu beasiswa sekolah Duta Maritim Indonesia. Dan itu cuma diakomodasi bahwasannya itu kegiatan selama di sananya. Jadi, waktu transportasi menuju ke sana, ke Jakarta, itu nggak diakomodasi. Jadi, waktu itu sempat mikir kayak mana mau ngikutin kegiatan ini. Iya, beasiswa sendiri juga ya. Iya, beasiswa sendiri. Iya, bener. Dan, udah kelewat bulan Mei itu. Jadi, nggak daftar. Eh, ternyata mereka perpanjang. Jadi, aku mikir lagi kayak, ini sebenarnya jalan sih mau ngikutin ini. Iya, kesempatan kedua ya. Iya, emang interes sih kayak ngikutin ini, tapi mikir-mikir lagi. Dan juga kebetulan lagi masih sesuatu terakhir kan. Harus ngurus skripsi dan lain sebagainya. Tapi, mikir lagi ya, udah 3 hari sebelum penutupan pendaftaran, aku akhirnya mencoba untuk menyiapin berkas-berkasnya. Terus, yang pasti mereka itu nggak ada ketentuan tinggi badan. Jadi, biasanya orang-orang nggak mau ikut, itu karena di tahap awalnya aja sudah kayak... Belum memenuhi ya, iya bener. Jadi, alhamdulillahnya nggak ada syarat tinggi badan juga. Terus, yaudah tinggal... Tapi, Bang Febri cukup tinggi kok kayaknya. Pake bawah. Oke, oke, oke. Jadi, ngikutin itu seleksi administrasi. Bikin video waktu itu juga. Bikin video itu tentang potensi maritim. Potensi maritim yang ada di daerah kita ya. Oh, itu syarat awal ya? Iya, syarat awal. Jadi, administrasi ada surat keterangan sehat. Terus, dokumentasi-dokumentasi kayak sertifikat, CV, dan lain sebagainya. Terus, juga setelah itu disuruh bikin video nih tentang potensi maritim yang ada di daerah kita. Terus, setelah proses yang panjang, dan akhirnya ada penilaian sosial media. Oh, dilihat juga sosial media? Ya, dari Youtube sama dari Instagram. Jadi, itu ada Instagram Aspek Sindo, ada Youtube Aspek Sindo. Jadi, video kita itu di-up sama mereka. Dan kita ada penilaiannya nih, berapa like, berapa komennya, berapa share-nya. Oke, oke. Aspek Sindo ini adalah salah satu wadah yang menaungi Dota Maritim Indonesia. Berarti ini, apa ya maksudnya, swasta kah? Di naungan pemerintahan kah? Boleh dijelaskan nih, para pemerintahan pada kepo mungkin gitu ya. Jadi, Aspek Sindo ini sebenarnya asosiasi pemerintahan Kepulauan Daerah Pesisir seluruh Indonesia. Jadi, itu didirikan pada tanggal 10 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Jadi, ini sebenarnya wadah yang menghubungkan antara pemerintah daerah Kepulauan Pesisir sama pemerintah pusat. Baik pemerintah pusat ataupun nantinya pihak swasta. Jadi, bisa dikatakan swasta, tapi hubungannya juga, relasinya juga ke pemerintah. Koleganya tetap pemerintah juga ya? Karena di bawahan ini juga kan, maksudnya ngebantu pemerintahnya juga gitu. Di Kepulauan ya? Daerah Kepulauan Pesisir. Daerah Kepulauan Pesisir. Dan Bengkulu juga termasuk adalah... Daerah Pesisir. Pesisir. Iya, benar. Gitu. Ada pantai ya, pantai panjang. Oh, ada pantai panjang, benar. Itu pantai kebanggaan kita. Iya, benar. Gitu. Baik, ditahan dulu mungkin Bang Febri. Cerita-ceritanya, mungkin pengalaman-pengalamannya nanti kita begali lagi cerita seru dan cerita dukanya juga gitu kan. Kayak gitu. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.